gila guys sumpah ini aduh langsung ke tangan saya lagi pulih kabur Halo dunia satwa balik lagi di channel saya dunia satwa kali ini saya sama om siapa nama lu Mubarok John dari parut apa parut master guys jadi itu di follow juga tuh di follow di subscribe parut master hari ini kita mau ngebegal jadi kita nggak ngebegal kita bukan buat ngebegal tapi seperti biasa kita mau unboxing nih kalian lihat nih ada paketan besar di sini jomplang lagi tapi sebelum kita bongkar paketannya nih saya mau kasih tahu ke temen-temen nih ini ada rekomendasi hegen tropikan ini tuh pakan yang sangat cocok banget buat burung paru bengkok sayangan kalian bisa buat burung baby bisa buat burung dewasa juga dan hegen ini selain halus lembut dan juga tidak lengket guys jadi kalau misalkan dikasih ke baby gampang dicerna terus kalau misalkan eceret-eceretan atau berantakan ke bulu ini mudah banget dibersihkan jadi gampang langsung aja order hegen ada yang kemasan 2 kg ada yang kemasan 400 gram langsung di order pokoknya nah Om John kali ini saya bantu bongkar paketannya Om John ini ini denger-dengar ini mewah banget mewah-mewah ya aduh saya ampedak dikduk sebenernya guys karena ini baru pertama kali ini eh unboxing paketan super mewah dan musiknya berat banget ini berat box apa isinya keduanya keduanya tapi yang paling berat harganya Aduh ini nih gua demen nih ada suara yang paling berat harganya guys ini bisa dibilang ya mobil mewah lah langsung aja kita unboxing guys ini paling gua temen-temen nih unboxing-an deh wah ini sebelumnya lu order ngeliat video atau gimana sih kalau misalkan beror kayak gitu enggak sebenernya ini burung seorang-seorang seseorang dia mau ngetrain ngetraining ke gua lu buka jantung pelatihan waduh tapi pembesaran burung enggak Oh bukan ya burung yang mana dulu beda 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 ini langsung kita buka aja deh tapi ngomong-ngomong sebenernya bisa guys dibuka dari sini nih tapi nggak asik nggak asik tuh udah kelihatan dari sini aja deh kita buka kita langsung buka aja uh serta ini keras banget nih demen nih kalau udah begini nih baru kali ini unboxing paketan mewah puh gile aduh guys mudah-mudahan dari unboxing ini burungnya ada di rumah saya gitu dan langsung aja kita bongkar isi paketannya Oh dibalik ya bener-bener bener-bener biar enggak enggak kabur guys ini jenak tapi Oh kayaknya sih belum begitu jenak belum begitu jenak Oh ya udah lu aja yang buka gue kabur kan enggak jenak berdua tapi enggak gigit lu ya jangan gua Oke guys kita lihat isi paketan aa sumpah ini burungnya serius lu gila guys sumpah ini aduh langsung ke tangan saya lagi pulih kabur nah gila kabur waduh ngeri banget Pak ini pintu udah pada tutup semua kan ya udah udah ngeri-ngeri sedap ini enggak jenak ya eh gigit-gigit sih enggak ya cuma kayaknya belum jenak-jenak banget pale lu gigit enggak dari tadi gua ngeliat tangan lu lumayan di gigit-gigit emang nggak berasa itu oh bener jadi kalau misalkan handle parrot itu sebenarnya kalau nggak gigit nggak boleh oke kita punya triknya guys supaya gigitannya itu aman ya tangannya kita putar juga ya ini dirantain apa oh aman begitu kita rantein dulu oke 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 ini mahal guys soalnya guys gila sih mewah banget ini pemasangan rantainya di sini uh gila cakep waduh ini mobil mewah sih guys waduh waduh tapi bukannya ini tuh burung yang super manja ya karakternya eh dia manja sih ya burungnya juga kelihatannya asik gitu jujur gue juga baru pertama kali ada training burung hayasin ini ya sebenernya gue seneng banget sih cuma di sisi lain juga kepercayaan banget bener kan namanya burung hayasin ya namanya hayasin makau guys ini tuh banyak banget temen-temen yang sumpah ini burungnya masih nggak bisa diem yang namanya ini ke burung trainingan guys jadi burung baru datang begini deh nggak bisa diem tapi biasanya kalau misalkan dari burung nggak bisa diem kayak gini ke burung yang jadi manja gitu sifatnya bisa berapa lama gitu kalau gue biasanya ada karantina dulu adaptasi Oke jadi nggak bisa langsung eksekusi kan sama bener kita juga ngecek nih kayak kutunya dia atau virus bener biasanya itu gua lakuin ya tiga hari lah ya tiga hari jadi kalau misalkan orang yang minta buru-buru Mas ini bisa nggak besok nggak bisa ya ya emang ngelatih apaan orangnya susah guys siapa lagi ngelatih hewan ah tapi sumpah mewah banget ini di film Rio bukan sih itu kuning-kuning ya sumpah guys nih kalian lihat agak dari deket nih ini tuh warna kuningnya mewah banget Oh di lidahnya juga kuningnya lidahnya kuning juga keren guys jadi kalau misal di makau lain itu lidahnya warnanya full hitam kalau dia lidahnya itu kuning sama pinggiran pipinya kuning ya terus lagi Pak yang gue paling suka dari jenis burung ini bola matanya dia kayak kakak tua Oh iya sumpah keren ya dia kayak biji kelengkeng gitu kan Oh iya iya bener-bener ada keluar gitu ya bisa ngelirik ngeliriknya tuh bener-bener kayak kakak tua banget ya ya Allah indah banget guys ini mewah di Indonesia tapi di negara aslinya bisa dibilang ya mewah juga tapi nggak mewah-mewah banget kalau di orang luar burung kita malah lebih mewah ya jadi jenis goliat kakak itu malah di atasnya dia Oke harganya harganya kalau di sana ya sampai berapa tuh kalau misal Kakak tua raja ya mungkin sekitar 500 jutaan kaya gila jadi kalau kita ngeliat orang bule megang Kakak tua raja sama kaya berarti orang kaya waduh terus kalau di Indonesia megang burung ini berarti dia orang kaya Oh gua gua megang orang kaya megang doang tapi tapi kadang-kadang kaya aja nggak cukup Pak bener kayak gini karena dia harus gila juga Pak waduh ya kalau nggak gila nggak mungkin karena jadi walaupun dia bisa beli ini burung tapi kalau dia nggak siap mental dia nggak akan berani-berani juga bener karena parrot ini ataupun ya namanya kan malu hidup ya Pak ya kita nggak tahu resikonya seperti apa kedepan dan juga ini apalagi hewan ya lo kita harus bener-bener paham banget sampe dia tapi sumpah guys ini nenteng mobil kayaknya nenteng banget gitu kan gila warnanya mewah banget kalau di makau lain kan di pipinya itu warna putih dan dia agak lebar ya sama ada bulu di bagian pipi kalau ini nggak ada tuh ini full kuning cakep banget baris gitu wah gila lu pernah handle ini apa baru pertama kali sebelumnya pernah cuman waktu itu jenakin aja tapi kalau ini baru pertama handle buat freefly gila lu sampai freefly wah gila guys kebayang nggak orangnya segila apa waduh yang pertama orangnya gila yang kedua yang latihnya gila yang ketiga ini burung dateng aja giras jinak-jinak tapi ya masih ya kabur-kaburan gitulah tapi mau di freeflyin target berapa berapa bulan atau berapa hari atau berapa tergantung sih kalau misalnya memang ini burung udah bisa makan sepetan soalnya kan Indonesia itu kayak harus pakai sepetan ya oke oke kalau misalnya udah pakai sepetan untuk perdana sendiri itu paling 2-3 minggu ya 2-3 minggu misalnya gue 2-3 minggu oke jadi fungsinya sepetan itu mungkin buat burung ketergantungan sama kita ya ya jadi sebenernya juga kita ngelati pake bujian sebenernya bisa juga Pak cuma kadang-kadang media sepetan itu lebih gede jadi dia ngeliatnya itu lebih jelas sama ini kalau sepetan makan lelohan itu jam makannya jelas kecernaknya kapan dikasihnya kapan tapi kalau biji-bijian itu agak lama kecernaknya ya Pak terus juga kadang-kadang kalau misalnya kita tur kita membuat burung itu lebih ringkas makan sampai dari lapor sampai kenyang gitu jadi tinggal seret lah sampai nyang kalau kita ke hotel atau kemana pun gitu iya jadi nggak ngerepot ya ya ampun guys ini mantep banget nih eh wuhuu Hayes Sin Makau guys nih kalau kalian lihat perbandingannya sama Hagen tropicas wih dia agak takut sama kayaknya apa ada trauma apa emang takut aja dia kita nggak tahu storynya dia kayak gimana apakah dia dibeke trauma atau dia nanti di perjalanan itu kayak gimana dari box dari boxnya gitu oke tapi ini termasuk kayak scene yang enggak besar Oh iya gue pernah handle yang punya haji odon haji odon itu kok gila gede banget sih Pak nah ini nanti gua akan datang lagi satu lagi sumpah lo dua ekor dua ekor sama ini waduh denger-dengar sih kelihatannya sih ini lebih gede katanya buruknya gede waduh gila ini satu ekor aja pusing ini dua ekor Wah nanti kita lihat guys yang satu kayak gimana guys tapi ini perbandingan sama Hagen tropikan aja nih badannya ini udah lumayan gede ini bobotnya mungkin sekitar satu kilo setengah ada apa lebih kalau Hai kalau ini sih kayaknya tadi pas kalau gue teng-teng itu sekitar satu kilo lebih dikit ya satu kilo lebih dikit ya baik kalau misalkan satu kiloan kurang lebih kayak ya ini Greenwin ya Greenwin 1,2an lah karena ini bodi kecil guys kalau yang bodi gedenya itu kira-kira maksimal sampai berapa kilo atau kalau yang haisin kalau nggak salah itu bisa sampai 1,8 kilo wah gila sih ini siapa burung mewah teriakannya juga beda ya beda ada mama kalian beda aduh 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 ini bener-bener Sultan punya guys sukan Andara aja belum tentu punya ini udah punya belum belum kan Greenwin sama Greengold waduh besok punya kakak tua mewah Pak apa major punya wah gila guys besok racunin nih pakai ini nih karena Om Jon ini sendiri juga ngelatih di berbagai pokoknya banyak orang yang ngelatih di Om Jon deh lu burung yang paling susah lu latih kira-kira jenis apa Pak Greenwin yang galak dari liar galak bisa lu latih juga tapi bisa cuman makan waktunya banyak terus tergantung juga Pak oke kalau misalnya ngomong-ngomong pelatihan nih Pak kan mati kayak gini nih lu garansi nggak sih kayak misalnya burung itu sampai bisa atau gimana gitu tergantung bayarannya Pak jadi kalau misalnya kayak misalnya range Scarlett lu minta 10 juta tapi itu nggak garansi oke apabila hilang atau mati gua nggak ganti rubi tapi kan otomatis kalau mati itu jelas bener kenapa kalau memang karena kesalahan ya kita kita lihat kebijakannya kayak gimana kalau misalnya SK pun juga kan sekarang kita udah ada GPS oke dan nggak mungkin kita hilangin ya so far sih sampai sekarang Alhamdulillah sih itu belum pernah ada kasus kayak gitu hilang atau mati karena sebenarnya kalau misalkan ya Makau sendiri yang punya masih belum terlalu banyak terus yang kedua Alhamdulillah edukasinya juga bagus jadi sandaikan ada temen-temen yang nemu juga bisa diposting ke media sosial nanti owner yang temuin nanti ada etikat baik kayak ibaratnya menjalin silaturahmi lah dari peret ini nih guys ini sih Aduh tapi gua masih nggak nyangka gitu bisa handle hiasin kedua pertama punya Pak Haji Odon yang kedua ini gila mewah banget ya ini ekor masih belum maksimal ya belum maksimal ini kelihatannya banyak yang hancur ya Oh masih rusak di box-boxnya makin patah mungkin dia habis belum adaptasi sama box udah begitu tapi sayap aman ya Pak ya kelihatannya sama oh gila Oh aman-aman tuh dikepak lebar udah ada aman aja yaudah daripada digigitkan tapi hiasin itu emang karakternya jarang banget gigit ya emang rata-rata kan aja ya kayak kakak tua raja Oke dia itu sebenarnya gigit dia punya power gigitan tuh sangat keras cuman eh kadang-kadang nggak langsung gigit gitu lempel-lempel doang ya kalau sekarang kan biasanya langsung wuh nyubit berdarah ya Wah gila kalau sekarang itu kayak kejepit gunting enggak tajem Pak eh itu resiko trainer guys jadi jangan kalian mikir enak juga jangan kalian mikir gampang juga dan jangan cuma mikir cuannya aja karena resikonya juga kita tanggung semua gue pengen lihat jalannya sih dia dia kayaknya lucu gitu jalannya kita coba yuk wah ini gede banget sih guys ini kalau misalkan dibandingin sama Momo mungkin ya setengahnya ini ya hampir setengahnya kayaknya ini burunya antara berwarna biru sama ungu ya Pak ini kalau misalnya lagi basah kok warnanya warna burunya berubah jadi hijau-hijauan Oh sama makau blend gold juga agak hijauan ya sumpah cakep banget eh terbang lagi jadi kalau misalkan burung terbang itu jangan kalian sentak kakinya tak jangan ikutin alurnya turunin pelan-pelan karena kalau misalkan kalian sentak kakinya bisa patah tapi peret itu kakinya kuat banget ya lumayan kuat ya tapi kita jangan terlalu yang kayak tarik gitu ya ampun nih keren banget ini biasanya kalau misalkan baru dateng apa nih penanganannya Pak biasanya gue cek dulu dari foodnya juga paling gue minumin aja karena percuma biasanya dia nggak langsung mau makan dia datasi dulu lihat-lihat situasi lingkungan terus dia itu burung pinter gitu jadi kayak walaupun kita kasih makanan dia kayak ngecek dulu ini makanan ini racun atau bukan kita mangsanya atau bukan oke jadi emang dia punya insting sendiri ya tapi untuk adaptasi nih Pak kan ini kan burung impor eh untuk adaptasi makanan dan lain-lain itu gimana Pak Oh iya kayak Hagen aja kan ini juga impor guys jadi memang nutrisinya udah ada kita udah dapatkan imporan juga ya ada beberapa merek ya oke siap oke juga siap wah mantap guys jadi Hiasin ini jos banget nih gede banget tapi saya nggak sabar nih pengen lihat yang kedua tapi beneran dua dateng jam berapa ya ya mungkin tadi sih bilangnya baru otw ya baru waduh biasanya orang Indonesia otwnya itu sejam lagi waduh sekarang sejam lagi baru kemudian jalan aduh tapi oke banget sih kita biarin dia istirahat dulu deh guys yang jelas ini nih Hiasin pertama yang kita unboxing hari ini guys uh mewah banget sumpah paruhnya gagah banget gede banget ya itu pokoknya Sultan itu kalau udah punya ini eh bukan punya kalau udah megang ini itu namanya Sultan guys jadi hari ini saya mau jadi Sultan dulu oke deh guys mungkin siap konten kali ini nanti kalian tunggu di part selanjutnya kita unboxing hiasin ataupun kita lihat hewan-hewan yang unik lainnya bersama Om Jon ini pokoknya jangan lupa di follow Instagramnya apa Om pera dot Master oke P A R R O T S YouTube ya ada YouTube Ada Oke nanti kalian lihat aja udah di sini dah kalian langsung follow kalian langsung subscribe juga pasien subscriber masih sedikit ya jangan lupa di like dan di share kalau misalnya kalian suka dengan konten ini dan wajib banget ke kalian subscribe channel supaya kita bersama lagi menghambur-hamburkan uang buat unboxing ke kalian sampai jumpa di konten berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax